Secara umum, konsep keberadaan kebun percobaan petrokimia gresik seluas 5 hektare ini digunakan sebagai lokasi riset secara rutin untuk mengaplikasikan pupuk tepat guna. Sebab dari kebun percobaan itulah selalu ada temuan inovasi yang baru. Ada banyak tanaman yang diuji coba di kebun percobaan ini seperti selada, melon, jagung, kubis, melati, mawar, dan berbagai jenis tanaman yang jarang dibudidayakan di gresik karena memiliki suhu udara panas. Namun terbukti tanaman-tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Jadi ke depan itu yang namanya pemupukan itu harus specific location, specific crop. Jadi jenis tanamannya tertentu, lokasinya tertentu, pupuknya tertentu. Nah hari ini kita menggunakan pupuk yang untuk jenis tanaman tertentu. Mudah-mudahan dengan demikian, terutama petani sayur-mayur dan juga petani tembakau. Karena Indonesia salah satu eksporter tembakau. Floricultura itu besar sekali. Di Indonesia saya baru memetik ini bunga melati. Bunga melati ini salah satu ekspor floricultura terbesar di Indonesia ke luar negeri. Dan sudah ada beberapa sentra-sentra penanaman bunga melati. Pasarnya sangat besar dan pasar ekspor sangat terbuka luas. Sehingga kalau kita bicara pasarnya pupuknya pasti juga luas sekali. Saat ini belum ada produsen pupuk yang menfokuskan pada floricultura. Selain untuk riset, kebun percobaan juga bertujuan merangsang masyarakat perkotaan menggeluti usaha pertanian. Meski dengan lahan yang sampit bisa diberdayakan dengan tanaman hidroponik yang mutu dan kualitasnya tidak kalah dengan tanaman atau buah di areal perkebunan. Terima kasih telah menonton!